Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sahabat beratim dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Amin Sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semua manusia Baik yang beriman maupun yang ingkar Tidak akan luput dari cobaan di dunia ini Baik itu cobaan kesusahan Maupun cobaan kesenangan Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah Wa ilayna turja'un Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Ambiyah ayat 35 Sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hampir satu tahun pandemi corona COVID-19 Membuat kita berada pada kekhawatiran tertular Ruang gerak perbatas Dan napkah yang berkurang Sehingga Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya Kapan wabah ini akan berakhir Dan kapan kita menjalani hari-hari seperti sebelumnya Sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu Namun Di balik musibah Pasti selalu ada hikmah dan kebaikan Manakala kita memandangnya Dengan kacamata yang positif Sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lantas Bagaimana cara kita Melihat wabah COVID-19 ini Dengan kacamata iman Pertama Kita harus berhusnuzun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah Bahwa akan ada banyak kebaikan Dari semua musibah ini Allah berfirman Jangan menyangka bahwa musibah itu jelek Untuk kalian Karena disitu ada kebaikan untuk kalian Quran surat An-Nur Ayat 11 Sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Bagaimana kita melihat Wabah ini Dengan kacamata iman Iman Kedua adalah Kita harus optimis Bahwa musibah ini Akan berlalu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Kebaikan Dan yang terbaik Setelah musibah ini Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Berikan kabar gembira Dan tidak menakut-nakuti orang Sehingga menjauh Buatlah segala hal menjadi mudah Dan tidak membuat hal-hal Menjadi sulit Hari siriwayat Abu Dawud Jadi Janganlah kita keluarkan Kata-kata yang negatif Tapi Jangan kita keluarkan kata yang negatif Kata-kata sakit Tertular Nanti begini Nanti begitu Tapi Keluarkanlah Kata-kata yang positif Keluarkan kata-kata yang baik Dan itu yang dicintai oleh Nabi s.a.w. Ada suatu kisah Ibn Taymiyah Seorang ulama Beliau pernah mengunjungi Muridnya yang kala itu Sedang sakit Kemudian Beliau menjemuknya Dan beliau Mendoakan Murid tersebut Dan mengatakan Jatil arfiah Sudah datang Kesehatanmu Setelah sang guru pulang Lalu muridnya Alhamdulillah Atas izin Allah Seketika itu sembuh Bahkan lebih sehat Dan kuat Dari sebelum Ia sakit Itulah Doa yang Bercampur dengan Optimismu Dan harapan Hasilnya akan menjadi Orang-orang yang Sehat Dan Mempercepat Kesembuhan Orang-orang yang Sedang sakit Sahabat Berhatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apapun Orang-orang beriman Di hidupnya Baik dalam keadaan Paling krisis sekalipun Orang-orang beriman Adalah orang-orang yang Paling beruntung Karena dia orang yang Masih punya pegangan Yang sangat kuat Dan pegangan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun keadaannya Orang-orang beriman Akan menghadirkan Allah Dalam kehidupannya Dan itulah yang membuat dia Mudah bangkit Dibandingkan orang yang lainnya Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berakhir Tetap patuhi protokol kesehatan Sebagai penyempurna Ikhtiar kita Dan yang lebih penting Mari kita tingkatkan Protokol ketahatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bulan Ramadan Sudah saatnya Lapangkan hati kita Bahagiakan diri kita Yuk kita bangkit Menuju kesuksesan Sahabat keretim yang di Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ini bulan yang sangat mulia Perbanyaklah kita bersedekah Tadaburi Al-Quran Qiyamu Lail Jangan ditinggalkan Rutinkan zikir pagi dan petang Perbanyak doa-doa yang terbaik Raih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh